Yo, selamat datang kembali, menurut saya, saya Kedi, game saya nakat dan jumpa saya Dream Team Oke, kita lanjut, waduh, kita lanjut, oh, Halloween Cup ya, sekarang udah lag kedua Oke, wah, gue gak bisa ngelepas, ready nih Oke, tapi gue udah bener ya, timnya ya, masa gue salah Ya, tim gue tetap sama kayak kemarin, dan gak ada perubahan Iya, oke, mungkin ada perubahan kalau ada Can Dream Face ya Karena lawan Jepang, mungkin gue lebih ke Can Dream Face Tapi karena gak punya, ya, kita syukuri aja lah Lah, kapan gue dikasih Can Dream Face ya Gue emang mesin di pertahanan itu doang sih ya Kalau buat scorer, buat tukang begal, kayaknya gue udah cukup lah Ini udah best ya, ini udah the best yang gue punya Tapi gue kurang keeper ya, keeper buat lawan Jepang merah, itu agak susah Oke, formasinya hampir sama ya Ya, hampir sama kayak kemarin Cuma dia, apa ini, oh, full Jepang ternyata ya Kalau kemarin masih ada naturisa dimasukin, oh, igawa out Woy Sampai igawa out ya Ya, udahlah, mungkin dia strateginya beda ya Oke, yang jelas gue masih bisa pake si, siapa namanya Yuga ya, Yuga dan Misati masih kepake Ya, gue paling ngeri ketemu beg itu cuma soda merah, gue ngeri Iya, katanya gue dribble ya, katanya gue dribble, itu masih kena, masih kebegal, ngeselin Sekarang Jepang merah makin ngeri ya, apalagi ada Isa Dan notabene-nya, notabene-nya playstyle gue itu white pass ya, gue jarang banget matchup, gue ngeri matchup Serius, sebanyak apa pun ha-ha kalian tim Ijo itu ngeri kalau matchup ya Sering kalah, tapi kalau buat begal, buat begal jago dia Oke, dia 1-2, 1-2 shot kah? Akalnya Aoi ini dia nambah jarak sih kalau 1-2 ya Kita liat Juge dasu Juniman Oke, maju sampe mana kah? Ini Aoi, gila, ini ngeselin banget ini Oke, langsung sampe sini Wanchu-nya Iya, Wanchu Enchance ya, sama kayak Tsubasa gue, Wanchu Enchance Oke, dikasih ke Tsubasa Oke, gue dribble, ini intercept Wah, ternyata gak ada si siapa namanya? Gak ada si Igawa ya Kenapa Misaki ikutan matchup? Coba, harusnya Igawa dong Oke ya, gak apa-apalah, gue pilih intercept semua aja Kayaknya sih dia ngesot ya Tapi dengan jarak segitu, harusnya, harusnya ketangkep Ya, kalau gak ketangkep yaudah Gue udah terbiasa RNG ya, gue udah terbiasa dihyana di RNG Oke, beneran kayak Dave Shoot ya Tapi kan menurut gue, gue pilih intercept buang-buang stamina Menurut gue juga enggak ya Gue berharap bakal ngurangi momentum Oke, enggak ternyata Ya, soalnya dua orang itu jarang banget matchup ya Pasti musuh lewat pinggir ya Darang dia mau matchup lewat tengah Oke, start beda 3K, kita lihat Bisa kah gue tangkep? Harusnya bisa sih, gue menang elemen soalnya Oke, aman Aman ya Buat lawan, oh, gue critical ternyata Buat lawan biru sih, ini Genzo masih aman ya Yang susah lawan hijau Hijau sama merah Kadang sering kebobol sama Hyuga Oke, gue bisa kesini Misalkan gue bantu disini Oke, musuhnya mumpu enggak ada, apa namanya Enggak ada intercept ya Harusnya gue bisa lewat Harusnya gue bisa lewat Gue lewat, kemudian gue kasih ke Hyuga mungkin Untung enggak ada intercept ya Masih miss skill-nya Itu sih Wakata Tsubasa-kun Oke, langsung aja Ayo, ayo Mana, mana, mana Gue gak sabar mumpan ini Oke, kita biarin mundur dulu Nah, nice Ayo, tedang dulu Sebelum keblok Siapa? Sebelum keblok Owairan shot-nya Let's go Come on Akhirnya Hyuga nge-shot Orewamu Makirunua Yada Taskanda Oke, depan muka Harusnya masuk Harusnya masuk ya Depan muka Yos, go Lihat ya Gue gak tau kenapa ini Wakashi maju Apa Sekarang jarang banget nakis ya Walaupun Apa Walaupun dulu Sering banget nakis juga gue Mungkin dinef Oke Aman ya Aman Iya Berasa dinef ya Gue gak tau sih dinef bener apa enggak ya Kayak one two shot ya One two shot itu gue rasa juga jarang banget nge-goolein sekarang ya One two shot Aoi One two shot Tsubasa SDF ya Jarang banget nge-goolein ya Aduh Kayaknya emang Kelap itu nge-nerfnya diam-diam ya Gak pake cenglock dia Jadi langsung aja Ini kalau Apa namanya Kalau Apa itu namanya Kalau dia one two shot Pasti shot-nya berkurang sekian ya Cuma gak dikasih tau Mungkin ya Memang efektivitasnya kurang banget Dan gue rasa one two shot itu juga bukan suatu kecurangan ya Karena emang skillnya gitu ya Ya seenggaknya kita harus bisa Persiapan counter ya Entah dengan Apa Balas goal Atau mungkin dengan keeper ya Walaunya kalau musuh one two shot Gak bakal bisa kita match up ya Pasti udah nge-shot duluan Juniman Oke langsung jumpan ke siapa Kayaknya udah posisi offset semua ini Oke full power nice Oke menit 30 ya Menit 30 itu paling efektif Buat aktifin full power Oke gue bisa tackle Gue bisa block Gue bisa intercept Lengkap ya Tiga orang Lengkap tiga orang Let's see Nah maksudnya Kayaknya bakal full power juga sih Oke full power Pakete jamaruga Kita lihat Heeey Gono target Ikono gamuflatch Oke gue tetep setia Apa Masuyama ini ya Soalnya dia recover Terus Sebagus apapun stat yang Versi G23 ya Tanpa recover Gue gak suka Defender tanpa recover Gue gak suka Oke Wah gue gak yakin ini Pake intercept bisa lewat Tapi ya kita lihat aja Halnya gue rasa ya Ini interceptnya lumayan sakti Apa Wancunya Oh dia pilih block ternyata Gue kira bakal intercept EX ya Oke Kojiro Ya setelah dia ngukulin Dia jadi passer ya Oke ini Wancu shot Kita lihat Apakah masih efektif ya Kita maju dikit Let's go Kojiro Oh Oh Misaki Gila ini shot emang keren banget Oke Selain momentumnya keren ya Animasinya keren ya Gue suka Daripada SSS ya kan Yuskoy Oke misalkan gue jebolin Kita lihat Oke Gue menang critical Harusnya masuk Gue menang critical soalnya Oke Aman Oke Aku 0db lawan 1000db Sementara masih gue yang menang Ya mungkin gue menang elemen sih Iya Elemen EJ itu Emang the base ya Buat ngegoolein sekarang ya Padahal kalau dulu EJ itu cuma buat Defense ya Kalau dulu Sekarang Offense nya keren Keren banget Alah merah ya Merah yang ketinggalan Offense nya Gak tau kenapa Padahal dulu Merah itu Offense nya ngeri banget Walaupun Merah ada Subasa SDF Sama AWWC sih Cuma kalau dia Apa Lawan keeper Kalah elemen Agak susah ya Mungkin Kalau sama Subasa sih Enggak Cuma kalau sama AWW ya Tapi ini Ijo ya Ada Misaki Ada Yuga Dia lawan keeper Merah ya Masih sering ngegoolein ya Walaupun itu Es pada DF ya Pokoknya waktunya Abis duluan Nice Oh Kayaknya Gak ada yang perlu gue ganti ya Staminanya masih aman Ini bisa sekali shot Ini bisa sekali shot ya Target gue Emang shot doang kok Iya Kalau gue Kebanyakan Wancu shot Gak bakal cukup Stamina ya Karena Ijo emang lemah Di stamina ya Jadi Ya apa Emang Buat ngegoolein Enak banget Cuma emang Terbatas di stamina Kalau merah ya Kayak AWW itu Wancu shot berapa kali pun Gak masalah itu Staminanya awet banget Oke Kayaknya gue Aduh Formasinya udah hilang duluan ya Gue butuh Pengganti Briyan sih Semoga nanti Ada Jepang Ijo AM baru ya Buat gantiin Briyan ya Gue butuh Pengganti Briyan Soalnya Oke Misalkan pegang bola Gue kasih sawada Eh Jangan match up Gue ngeri Gue ngeri sama Ini Sano ya Tersepnya lumayan Soalnya Oke Gue bisa match up Ishi Zaki Ini harusnya Kalau gue lawan Ishi Zaki Agak pede ya Serius Daripada Higawa Gue lebih milih Ishi Zaki Kokura Putus Putus Ya berkat Berkat Platinum Udah S30 Semua ya Skill tim utama ya Wah gila Di Platinum Kalau gak naikin skill utama ya Kena bully Iya Isinya intercept Intercept S70 Masalahnya Bahaya Kalau Gadi Mentokin pasnya Oke Gue tinggal nge shot Toki agare Oke Sama ya Apa namanya Stannya sama Cuma beda momentum Sama ilmen Let's go Ini bisa ketangki sih Soalnya Gue Gak full stamina Akhirun Iyada Daskando Oh Iya Kalah elemen Soalnya Apa kok kalah elemen Staminanya kurang Soalnya Ah Tapi gak apa-apa Gak masalah Tidak masalah Oke Gue bisa shot disini Hey Let's go Saikyo no Suto Aikyo no Suto Oke Linknya gak nyala Ya tapi Roberto Biasanya sakti sih Gak tau kenapa Ini Roberto Sakti ya Padahal dia Apa Dia Kalah start Dia kalah momentum Bahkan kalah elemen Ya Kadang masih bisa Bullying Emang terlalu sakti ini Dan gak pernah Dinef Gue rasa Gue rasa gak pernah Dinef Oke Ketangkis Iya Setelah gue puji-puji Ketangkis Wah Roberto Tau gitu gak gue puji Oke Dia ke Aoi Block 1 dong Skillnya Oke Gak ada yang ke block Kita coba Take intercept aja Ya take kelajar Soalnya biasanya Wancu ya Mungkin sekarang Dia bakal Apa Bakal mikir Buat Buat pilih dribble ya Soalnya dari tadi Wancu terus Oke Shooter gue Sisa si Misaki Iya Itu resikonya Gitu ya Kalau udah gak goal Ya bahaya Akhirnya Shooternya terbatas Oke Bener ya Dribble ya Nice Oke Misaki Mana Misaki Oh Kayaknya offset Kayaknya offset Iya Iya Gue emang kebiasa Wet pass ya Dan Kayaknya Wet pass gue telat Ya udahlah Udahlah Kita serang Lain waktu aja Iya Yang penting Defense dulu ini Dan Emang Kalau kalian lihat Emang Yuga Misaki Shotnya bukan main Ya momentum Sama Goalnya Ya Mas Sekali gak goal Ya udah Kelar ya Kalian Tidak ada Coba lain Waktu Gak ada Stamina 1000 Shot cost 535 Itu sekali Shot doang Apalagi Shot kedua Udah gak efektif Karena Momentumnya Berkurang Lumayan banyak Oke Dia bakal Full power Kayaknya Oke Ngepas Ternyata 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 Oke Ke Yumikura Ternyata Auto intercept Oke Gak nyala Mungkin bisa sih Tuk intercept Soalnya Interceptnya Si siapa namanya Apa Pasnya si Awi Gak terlalu bagus Oke Dia kalau ngepas Kesini Bisa ke Tsubasa Gue rasa Dia bakal Ngepas Kalau dribble Ya biarin Ya udah Apa Lepas aja Kalau dribble Tapi kayaknya Si Igawa Bakal ngejar Oke Dia dribble Oh nice Nice Ada sedikit RNG Disini Oke Sebasnya Kejar Offset Trick Offset Ya Trick Offset Emang Ngaruh Banget Oke Gue defense Supaya mundur Oke Sutro gue Sisa Misaki Kayaknya gue pake Wancu Bisa ini Oke Kita coba Weight Pass Ke Misaki Buat Apa Lewatin Ishi Zaki Soalnya Lebih suka Weight Pass Ya Daripada Match Up Match Up Itu Boros Stamina Ya Makanya Kalau ada Akai DC Itu gue Seneng Ya Ada Akai DC Ya Karena Oke Ternyata Match Up Duluan Kalau gue Wancu Kayaknya gue Masih bisa Nge Shot Ya Dua Oke Masih bisa Nge Shot Oke Kita coba Wancu Dulu Masih bisa Nge Shot Tenang aja Masih bisa Nge Shot Gue Kira Bakal Weight Pass Ya Ternyata Wow Gue dapet Rain Bu Emang Hoki gak kemana Emang RNG Mungkin gue Ampas Digaca Dapetnya Disini RNG Tapi yang Ngeselin Mending Digaca Mending Digaca Hoki Daripada Disini Oke Gue bisa Full Power Gue tinggal Nge Shot Doang Let's go Kojiro Kojiro Masa Misaki Oke Kita lihat Asio Ike Oke Depan muka Harusnya masuk Depan muka Masih gak masuk Lus Kojiro Gue gak tau Kenapa Gue udah gak terlalu sebel Sekarang sama ini Ken ya Karena emang Dinep itu sih Oke Rain Bu Kayaknya gak bakal masuk Kayaknya gak bakal masuk Power of rainbow Oke Misalkan gue rebut bola Gue kasih ke Roberto Kayaknya bakal susah Oke Tsubasa Gue gak tau Dia bakal nge Shot Atau One Two Tapi yang Jelas Ada counternya Ada block Ada intercept Kalau gue pilih Dribble Atau Wancu Apa Kalau gue pilih Dribble Harusnya Ke block Tapi yang kita lihat Soalnya ini S30 Kalau gue di platinum Ke block Si Ini emang broken Banget ini Si Igawa Wah gila Untung gue dapet Walaupun 42 Apas Walaupun 42 Apas Tapi seenggaknya Igawa bisa Gue pake Nice Dan itu Igawa Juga Bantu gue ke Superstar Jadi buat kalian Yang punya Igawa Wajib dimasukin Terus Wajib dimasukin Oke Jadi ini pertandingan kedua 0 db Lawan 1000 db Dan gue kayaknya Menang agregat Menang semua sih Oke Jadi lanjutkan Untuk di Pertandingan selanjutnya Lawan musuh yang lain Terima kasih Yang udah menonton Yang udah subscribe Bro Semangat Pertandingan video Apa yang akan menunggu Di next video